Selamat pagi, mari bersyukur kepada Tuhan untuk udara di semesta ini yang diperkenankan bagi kita untuk kita hirup di pagi hari ini. Mari kita dasari rasa syukur kita dengan memperlengkapinya pada kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada kitab Amos pasal 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu dan purimu akan dijarahi. Demikian firman Tuhan. Dalam renungan pagi ini ada dua pemandangan yang luar biasa yang menjadi objek pengamatan Amos sebagai penyampai pesan dari Tuhan kepada umat pada saat itu. Pemandangan yang pertama bagi Amos, kota Samaria memang dipandang sebagai kota yang ideal oleh kota-kota di sekitarnya. Itu terbukti dari kota Samaria yang dikelilingi oleh puri-puri yang dijadikan benteng sebagai representasi dari kekuatan militer yang tangguh. Akan tetapi kehidupan sosial di dalam puri-puri tersebut justru berbanding terbalik atau jauh dari kata ideal. Sebab ada pola hidup yang tidak benar, yang sedang dipraktekkan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di kota Samaria. Bahwa pola hidup yang tidak benar itu menyebabkan kekacauan besar dan ketidakteraturan terjadi di tengah-tengah kota itu. Pemandangan yang kedua yakni kehidupan religius umat hanyalah dijadikan kedok atau cangkang yang menutupi perilaku yang tidak benar itu. Sebab itulah Amos didaulat sebagai utusan Tuhan dalam menyampaikan pesan dari Tuhan terkait dengan perilaku umat saat itu. Meski sebagai penyampai firman Tuhan sejatinya dalam kesehariannya Amos memang menaruh kepedulian dan keprihatinan yang sangat tinggi terhadap nasib orang-orang kecil yang terkena dampak dari perilaku yang tidak sehat dan perilaku yang tidak benar dari umat Tuhan pada saat itu. Amos dalam kesadarannya menemukan ketidakberesan dalam praktek iman umat yang tercermin dalam kehidupan sosial saat itu. Bagi Amos ketidakberesan iman inilah yang menjadi fokus kritikannya sekaligus juga menjadi fokus pesan yang hendak disampaikan Tuhan kepada umat melalui Amos. Dalam pengamatan Amos di renungan firman Tuhan kita pagi ini pertanyaannya bagaimana dengan pola hidup kita saat ini. Dari mulai hadirnya pandemi COVID-19 ini hingga sampai kepada tahapan di mana sedang dilakukan persiapan untuk menyambut tatanan kehidupan yang baru atau yang dikenal dengan istilah new normal. Apakah pola hidup sehat yang diterapkan sudah didasarkan pada pola iman yang juga sehat yang juga benar berdasarkan kebenaran Tuhan? Di satu sisi kepedulian dan keprihatinan yang ditunjukkan Amos juga diberlakukan oleh umat Tuhan di tengah-tengah mewabahnya virus corona pada saat ini. Bahwa dalam keseharian kita menemukan ada gerakan solidaritas dan gerakan kebaikan yang tanpa batas tanpa sekat yang sedang digalakkan. Bahkan umat Tuhan melalui gereja juga turut berpartisipasi dalam menerapkan gerakan solidaritas atau gerakan kebaikan itu. Akan tetapi ketika kita meninjaunya dengan begitu drastisnya kenaikan yang terjadi pada kasus positif per 26 Mei yang kini telah menembus 23 ribuan ini, pertanyaannya sungguhkah pola hidup yang sehat sebagai representasi kehidupan religius umat Tuhan diterapkan bersamaan dengan pola iman yang juga sehat berdasarkan kebenaran Tuhan. Pola hidup yang sehat semestinya juga harus diikuti dengan pola iman yang sehat di mana kebenaran firman Tuhan menjadi acuan dalam perilaku umat. Apabila ketidakbenaran yang menimbulkan kekacauan besar dan ketidakteraturan masih terjadi maka sejatinya memang ada yang tidak beres dengan iman kita sebagai umat Tuhan. Lonjakan data yang terjadi per 26 Mei 2020 itu menjadi bukti yang mewakili bahwa masih begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap protokol kesehatan yang diterapkan bahwa ditemukan juga situasi ini dimanfaatkan untuk menambah pundi-pundi bagi oknum-oknum tertentu. Tidak hanya itu saja, masih ada pemberitaan media yang tidak berbasis pada data yang akurat, data yang benar, data yang realistis. Masih juga ada yang memanfaatkan situasi ini sebagai strategi politik untuk saling menunjuk bahkan untuk saling menjatuhkan. Pertanyaannya, ada apa dengan iman umat? Bahwa memang kita dihimbau untuk hidup berdamai dengan virus corona ini. Bahwa memang himbauan itu telah menjadi tahapan yang mengawali tatanan kehidupan sosial yang baru atau new normal. Tetapi sejatinya juga harus diikuti dengan kehidupan religius umat yang benar. Sebagaimana dikatakan di awal tadi bahwa pola hidup yang sehat semestinya juga diikuti dengan pola iman yang sehat, yaitu kebenaran Tuhan lah yang menjadi landasan utamanya. Sebab iman yang kita miliki tidak hanya menyoal atau terfokus pada hubungan kita dengan Tuhan semata-mata saja, tetapi iman yang kita miliki juga harus berdampak dalam hubungan atau relasi kita dengan sesama ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi landasan dalam kita bergerak, mengawali hari kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita menutup renungan kita ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak karena engkau masih mendekat umatmu dalam pengharapan. Biarlah hati umatmu dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan yang engkau ajarkan melalui firman hari ini. Agar tatanan kehidupan sosial yang baru yang sedang dipersiapkan di waktu-waktu ke depan dapat kami hadapi dengan hati yang diselimuti oleh damai sejahtera Tuhan dan sukacita hanya daripada Tuhan saja. Demi Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.